Intro Kurban banjir di Pacitan mengharap bantuan Panen raya durian, pembeli dapat memetik langsung Kreasi batik rumahan, penghasilan tambahan ibu rumah tangga Selamat pagi saudara Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 sorotan tadi, kami juga akan ajak Anda untuk mengetahui pemberian gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang Yang akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Fian Ayu Inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya Sudara bencana banjir dan longsor yang menerjang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Mengakibatkan sejumlah rumah rusak bahkan hancur Saat ini para korban banjir hanya bisa mengaisi sara runtuhan bangunan rumah Serta berharap adanya bantuan dari pemerintah maupun para relawan Banjir yang menerjang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur beberapa hari lalu Mengakibatkan sejumlah rumah rusak parah Seperti di salah satu kawasan terdampak paling parah Yaitu Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Di Kelurahan Ploso terdapat dua lingkungan yang mengalami dampak terparah Yaitu lingkungan Kerajaan Lor dan lingkungan Kerajaan Kidur Sejak banjir surut beberapa waktu yang lalu Sejumlah warga saat ini mulai beraktivitas membersihkan sisa sampah yang terbawa banjir Sebagian lainnya memilih mengaisi sisa bangunan rumah Yang hancur dihantam banjir pada 28 November lalu Para korban banjir di lingkungan Ploso saat ini masih bertahan di pengungsian Akibat rumah mereka rusak berat Para korban banjir berharap adanya bantuan perbaikan rumah Dari pemerintah maupun dari para relawan Sungainya meluap Sebenarnya warga sini sudah berusaha untuk Pakai sak pasir itu di Tata, di Sitab Tanggul Tapi ternyata debit airnya itu terlalu banyak Jadi akhirnya ya karena sudah meluap ya kita berusaha untuk lari Tapi ya cuman Alhamdulillah cuman masih bisa selamat Dan yang untuk barang-barangnya ya ya seperti ini maksudnya Jadi tempat kami di Turan Ploso itu dari 8 lingkungan yang terdampak Dari bencana banjir itu ada 7 lingkungan Jadi hampir 90% itu semua terdampak dari terdampak banjir Namun yang paling parah itu ada di 2 lingkungan Yaitu di Kerajian Lord dengan Kerajian Gido Saat ini di Kerajian Lord Terdapat 15 bangunan rusak berat dan 20 rusak tinggal Selain membutuhkan bantuan perbaikan tempat tinggal Para korban terdampak banjir pacitan Saat ini juga sangat membutuhkan makanan dan pakaian Tim Liputan Kompas TV Pacitan, Jawa Timur Saudara 4 korban meninggal yang tertimbun longsor Di Desa Klesem, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Sabtu siang dimakamkan Keempat korban sebelumnya ditemukan oleh timsar Dalam keadaan terkumpul di bagian teras rumah Usai disolatkan oleh sejumlah tetangga dan timsar Keempat jenazah korban yang tertimbun longsor Di Desa Klesem, Kecamatan Kebunagung, Pacitan, Jawa Timur Ini langsung dibawa ke pemakaman umum setempat untuk dimakamkan Sebelumnya keempat jenazah tersebut Ditemukan oleh timsar gabungan Dalam keadaan tertimbun material longsor Di teras rumahnya Keempatnya teridentifikasi masing-masing Bernama Sukesi, Roza, Suparno, dan Kasih Keempatnya satu keluarga yang terdiri dari anak Cucu dan orang tua Yang tidak sempat melarikan diri pada saat terjadi longsor Pada 28 November lalu Kira-kira di tempat emper kata orang Jawa Di teras ya? Di teras Itu berkumpul apa terpisah? Memang berkumpul Kira-kira jarak satu Kira-kira 30-an senti gitu lah 30-an senti dari? Dari arah keluar Keluar Jadi keempatnya itu berkumpul di teras itu? Iya Terus posisinya apa? Posisinya dia itu telungku pada yang Pokoknya saya sampai nggak bisa menengoknya Karena saya juga menengoknya pun nggak tahan begitu lah Saat ini tim SAR dan gabungan para relawan Terus melakukan upaya pemulihan terdampak banjir dan longsor Yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan Tim Liputan, Kompas TV Pacitan, Jawa Timur Upaya pencarian terhadap sejumlah korban hilang tertimbun longsor Di Pacitan, Jawa Timur hingga minggu siang Terus dilakukan 6 korban banjir dan longsor saat ini masih belum ditemukan Luasnya area terdampak banjir dan longsor Serta cuaca ekstrim Menjadi kendala tim SAR gabungan dalam melakukan upaya pencarian Tim SAR gabungan serta sejumlah relawan Terus melakukan upaya pencarian terhadap korban banjir dan longsor Yang masih dinyatakan hilang Salah satu pusat titik pencarian Yaitu di Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung Dan Desa Sidomulyo Untuk mencari korban tertimbun longsor Sementara tim SAR gabungan lainnya Melakukan pencarian terhadap korban hanyut Yang terbawa banjir dengan menyisir aliran sungai Grim dulu Karena tadi kita temukan jenazah di Klesem Satu kecamatan dengan Sidomulyo Tim yang dari Klesem akan bergerak ke Sidomulyo Sehingga kemungkinan ada 4 kali jumlah yang semula untuk di Sidomulyo Kemudian tulakan masih kita cari Personelnya masih tetap Kemudian di Tegelombo Kita tetap menyisir aliran sungai Sekarang tinggal 500 meter lagi sampai ke Grimbulu Kita tetap akan sesuai yang ini tadi Cuma nanti yang dari produk kita tarik lagi Untuk pencarian yang lain Dan besok juga akan menerobos ngenawangan Karena masih agak terisolir Dari total 25 orang korban banjir dan longsor Enam diantaranya kini dalam proses pencarian Keenam korban ini terdiri dari satu korban hanyut Dan lima orang korban longsor Tim Liputan Kompas TV Pacitan Jawa Timur Sudara kami akan kembali dengan perbincangan larangan pemberian hadiah Atau gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang Sesaat lagi usai jodoh berikut Terima kasih telah menonton!